Presiden utama Donald Trump terdekat oleh penjara besar di New York dalam hubungan dengan skim hush-money mengatakan bahwa dia membeli uang untuk menjelaskan wanita. Ini adalah kali pertama yang Presiden utama U.S. telah ditanggung dalam kasus kriminal. Soalnya di tengah sederet kasus yang tengah ia hadapi, Trump lagi-lagi kena satu kasus baru. Kali ini, Trump terjerat kasus swap saat kampanye Pilpres 2016. Gak cuma itu aja, kasus yang sudah naik ke pengadilan ini juga makin kontroversial lantaran berkaitan dengan seorang artis porno. Nah, gimana ceritanya? Kok bisa mantan Presiden AS diseret ke meja hijau gara-gara kasus yang berkaitan dengan artis porno? Untuk menjawab pertanyaan ini, langsung aja kita bahas di Oh Begitu, edisi duduk perkara kasus kriminal Donald Trump. Tepat hari ini, 4 April 2023, Trump sudah tiba di kota New York, Amerika Serikat, untuk mengikuti persidangan kasus swap yang menjeratnya. Jadi, Trump didakwa melakukan swap 130 ribu dolar AS atau setara 1,9 miliar rupiah kepada artis porno Stormy Daniels. Dalam dakwaan jaksa, Trump ini diduga mengalirkan uang agar Daniels ini tutup mulut soal skandal asusila mereka. Tapi, kenapa hal ini mengarah ketindakan swap? Ini tak lain karena uang tutup mulut itu diberikan saat Trump tengah mengikuti pemilu AS tahun 2016, dan efeknya hal ini berpotensi melanggar aturan kampanye Presiden Amerika Serikat. Yang perlu kalian tahu, dalam praktiknya, Trump ini gak serta-merta mengalirkan uang kepada Daniels sendiri. Ia memilih menggunakan tangan pengacaranya, yakni Michael Cohen, untuk menyerahkan uang swap ini kepada Daniels. Awalnya, Cohen membayar uang tutup mulut 1,9 miliar rupiah dulu kepada Daniels pada Oktober 2016. Nah, setelah menjabat jadi Presiden, Trump baru tuh mengganti uang Cohen dengan cek bulanan sebesar 35 ribu dolar AS atau setara 522 juta rupiah lewat rekening pribadi. Dengan tuduhan ini, maka tak heran, Trump pun kini menyandang predikat Presiden AS pertama yang terjerat kasus kriminal. Hmm, cukup ironis ya. Nah, tapi sebenarnya Trump sendiri sudah membantah tuduhan ini. Ia curiga kalau dakwaan ini merupakan upaya lawan politik yang ingin menjegalnya untuk kembali berkontestasi di Pirpres AS. Soalnya tahu sendiri kan, Trump memang pengen maju sebagai bakal calon Presiden AS pada 2024 mendatang. tim kuasa hukum Trump juga melihat dakwaan jaksa wilayah ini sebagai masalah yang dibesar-besarkan dan syarat muatan politis terhadap kliennya. Tidak. Tidak. untuk mengambil anak-anaknya. Mereka melakukan ini dengan keempat pertama, keempat kedua. Dan sekarang kita ada DA yang memutuskan untuk membawa yang terbaik dan terbaik yang benar-benar, saya tidak tahu apa yang itu. Ini kelihatan kegiatan. Dia adalah orang yang di negara New York mengatakan bahwa dia tidak percaya untuk membuat orang di jalan, dan dia percaya untuk mengubah krimi federal kegiatan kegiatan. Tapi untuk Donald Trump, dia mengubahnya. Nah, yang menarik juga nih, sebenarnya saat ini Trump tidak cuma terjerat dugaan swap pada Stormy Daniels saja. Presiden ke-45 AS itu juga lagi pusing karena tengah menghadapi beberapa penyelidikan kriminal lainnya. Contohnya, dugaan bahwa Trump mencoba membalikan kekalahan dari Joe Biden setelah pemilihan presiden pada November 2020 lalu. Terus ada juga seruan Trump kepada para pendukungnya untuk mendatangi Gedung Kapitol pada 6 Januari 2021 yang waktu itu terjadi saat Kongres tengah memastikan penghitungan suara Trump melawan Biden. Gak cuma itu aja. Ada juga soal kasus temuan ribuan dokumen negara yang sifatnya rahasia di kediaman pribadi Trump di Florida, yang sebenarnya harus sudah dikembalikan setelah ia lengser. Wah, banyak juga ya masalahnya Donald Trump. Itu dia duduk perkara dugaan swap Donald Trump, Presiden AS pertama yang terkena kasus kriminal. Menurut kalian gimana? Mungkin gak sih Trump benar-benar dijerat hukum pidana karena kasus swapnya itu? Atau bahkan di kasus yang lainnya juga? Coba tulis di kolom komentar ya! Sekian dulu video kali ini. Timak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitukompas.com Jernih melihat dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton